bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh situasi di tempat tinggal yang baru ya di RT yang baru nah ini di belakang sana lagi goton royong tadi kita goton royong kawan nah kita lihat dulu kondisi terakhir tempat tinggal MPS dan Bunda atau Mabes Peta atau rumah persadaran YouTube MPS seluruh dunia nah ini kawan disini disamping rumah ya disamping rumah nanti ini disana tempat parkir mobil ya disamping depan motor nah disini sudah mulai dipasang perjuangan kita disini kawan yaitu dipasang besar-besar yaitu kolola kekayaan alam bangsa sendiri ya kan agar tidak ada lagi rakyat yang miskin dan kelaparan di negara Indonesia seperti itulah kawan itu disamping nah ini masih beres-beres ya terus kondisi di dalam kita akan lihat nah kondisi dari depan nah kondisi dari depan kondisi dari depan nah ini kondisi depannya ini yaudah ditutup pagar ya kawan nah udah ditutup pagar ini keliling-keliling dulu ya keliling-keliling dulu nah nah ini di sampingnya nih sip ya sekarang kita cek masuk nah kondisi sekarang sudah siap pakai kita lihat isinya dulu di dalam markas kita ya nah di dalam sana itu tempat atribut ya warung dagangan terus nah di dalam sana tempat MPS duduk di meja itu itu TV disini nanti buat studio Youtube dan penyampaian informasi kawannya nah itu tempat meja kerja bunda kalau ini tempat tempat kerja saya ya meja TV ini semua dari sahabat kita ya nah ini tempat kerja bunda ya tempat kerja bunda disini jadi ini tempat ruangan kerja ya sudah mulai dipasang foto-fotonya di atas biar kelihatan pemanisnya lah ada pemanisnya ya kan nah tuh kondisinya kawan nah ini semua sudah dirombak nah sekarang kita mau lihat kegiatan seri ini ya tempat kerja sudah mantap sudah oke sekarang ini lagi goton roh yang buat pos ronda konderaan kita nih sip mantap ya sekarang kita mau lihat orang ronda ini emak-emak militan lagi bahas bisnis ya emak-emak militan lagi ngerumpi ini iya ini pasukan lorong macan disini ya kan jadi disini pos pantau pos pantau ada pak di sana juga nih jadi pos pantau eh kurang gak anunya tripleknya oh buat apa pampunya di belakang rumah itu kan yang bukas-bukas apa itu masih banyak tuh balok-balok jadi di belakang sana perumahan baru lagi kawan jadi yang mau bertetangga dengan saya segera rumah subsidi ini banyak ini pembangunan disana tuh ya kan disini jadi kalau ada tamu datang banyak mobil bisa parkir disini tempat parkir mobil disana banyak luas tempatnya ada acara kawan ya nah itu ya kan ini masih luas tanahnya masih banyak nih disini perumahan semua nih jadi nanti di tengah-tengah kalau gak salah nih ini ini mau dibangun semua nih ya ini mau dibangun semua nih ini di Cibitung disana sudah dibangun semua tuh sudah dibangun semua jadi disini akan terjadi pusat keramaian ya kan ini pusat keramaian disitu nanti di belakang sana sembako itu nanti pemilu rumahnya nanti jualan sembako disebelahnya itu dagang juga berbeda produknya disana juga sama nah terus sampai ke sana jadi setiap rumah nanti akan dimusawarakan untuk berdagang dengan produk yang berbeda mungkin ini juga itu disana semua tuh ya kan jadi disini kita membangun suatu keluarga baru dari berbagai suku ada disini dari berbagai agama ada disini kawan ya kan disini semua berkumpul nah disinilah kan kita terapkan tempat ibadah di seberang sini ya masjidnya di seberangnya ini masjidnya jadi ini saudaraku situasi sekarang di tempat saya yang baru ya disini kita saling mengenal mulai dari tadi malam jadi MPS sudah mulai ikut-ikut Rapa RT ada Pak RT nya masih mudah jadi akan saya sampaikan ke Pak RT biar RT ini di kawasan RT ini dibangun kawasan ekonomi mandiri ekonomi mandiri kawan mudah-mudahan ke depan di RT ini muncul home industri dalam membuat produk lokal di wilayah sini ya di wilayah sini seperti buat-buat produk yang bisa dibuat untuk kebutuhan sehari-hari nah mungkin karena disini sawah sudah mulai berkurang mungkin kita koordinasi dengan Cianjur kalau memang masih banyak disana sawah atau karawang peta disana untuk mensuplai beras masuk ke wilayah ini jadi saling membutuhkan jadi apa produknya disini juga dibeli oleh saudara kita yang diseberang nah beginilah konsep sistem ekonomi peta akan dijalankan di wilayah ini ya mudah-mudahan berjalan kawannya doakan sehingga semua bisa merasakan manfaat daripada sistem ekonomi peta yang akan dijalankan yaitu belanja di warun sendiri keuntungannya dibagi kepada konsumen sip ya sip oke terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati